Intro Inilah kantor desa Dadakitan, kecamatan Baulan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah yang disegel menggunakan palang kayu dan dilakukan warga sekaligus pendilik lahan lantaran pembayaran ganti rugi hingga kini belum diselesaikan agar pelayanan kepada masyarakat tidak lumpuh pihak pemerintah desa untuk sementara memilih berkantor di tribun lapangan sepak bola sebelumnya telah disepakati jika pembayaran ganti rugi lahan dilakukan pada bulan September namun pemilik lahan bersih kuku untuk secepatnya dilakukan pembayaran tanpa harus menunggu bulan September Sahrin warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan mengakui jika sengketa lahan tersebut sudah pernah dibahas dalam rapat antar desa, antar BPBD dan kepala desa namun tetap belum menemui titik temu sehingga berujung pada penyegelan kantor desa Sementara itu Kepala Desa Dadakitan Arras mengatakan agar proses jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasanya pemerintah desa Dadakitan terpaksa memilih bangunan tribun lapangan sepak bola untuk ditempati sementara sembari menunggu proses sengketa lahan selesai harapkan kepada pembayaran secepatnya diselesaikan karena kenapa kami tetap memberikan pelayanan ke masyarakat ya Alhamdulillah kami tetap memberikan prima pelayanan kepada masyarakat walaupun kami tinggal di tribun untuk mengantisipasi permasalahan tersebut meluas aparat dari personel Polsek Baulan diturunkan untuk melakukan pengamanan dan sekaligus mencari solusi terbaik agar kiranya ditemukan titik temu sehingga penyegelan kantor desa tidak lagi terulang kembali dari Kabupaten Tolik-Tolik, Sulusi Tengah, Satriani Suha TV News melaporkan